Kita melihat bahwa dengan adanya fenomena identitas politik yang menguat, maka identitas keagamaan juga menjadi platform yang dipergunakan orang untuk mendominasi masyarakat. Yang kemudian salah satu ujungnya adalah intoleransi. Kita harus menyediakan ruang untuk saling memimbing satu sama lain, untuk saling bergandengan tangan, untuk mengingatkan satu sama lain, tapi dengan bilma'ruf, dengan cara yang baik kira-kira gitu. Berdakwa boleh, berdakwa boleh tetapi caranya tentu harus baik, tidak memaksakan kehendak. Sobat Polgov, jumpa kembali dalam Polgov Talk. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang bersama Yeni Zanuba Wahid. Di sesi pertama dalam bincang-bincang dengan Yeni, kita sudah melihat apa saja nilai-nilai yang dia warisi dari keluarganya sejak Kiai Haji Hashim As'ari hingga ke Kiai Wahid Hashim dan bapaknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam sesi kedua kali ini, kita akan melihat bagaimana Yeni membawa nilai-nilai itu sebagai bekal baginya untuk melangkah lebih lanjut. Apa saja yang dia lakukan untuk melangkah lebih jauh itu, mari kita ikuti. Yeni Zanuba Wahid, seorang Direktur Wahid Foundation yang juga merupakan salah satu figur pegiat toleransi di kancah global. Alumnus Harvard Kennedy School of Government ini aktif menyuarkan nilai-nilai Islam, toleran, damai, dan bersahabat. Mari kita lanjutkan lagi. Kalau di sesi pertama tadi kita melihat fondasi nilai yang dipegang oleh Yeni Wahid sebagai warisan dari keluarga, kini kita akan melihat bagaimana itu dijadikan pegangan untuk melangkah ke depan. Di sesi kedua ini saya tidak sendirian, ada Ina yang akan menemani sebagai co-host Ina, apa kabar, Nak? Baik, Mas Gafar. Alhamdulillah, Mbak Yeni. Halo, Mbak Ina. Terima kasih sudah diajak ngobrol. Iya dong. Saya ngefans dengan dua-duanya. Aduh, saya juga ngefans sama Mas Gafar. Kalau sama Ina belum kenal. Belum kenal. Saya aja yang ngefans dulu, nggak apa-apa, Mbak. Oke, Nak. Ina kan nanti bisa memperdalam nih Mbak Yeni nih dari perspektif dia soal bagaimana sih menata relasi kebangsaan itu. Ina duluan deh. Baik. Saya sudah siap catatan karena Mas Gafar bilang. Tergantung. Karena Mas Gafar bilang akan ketemu Mbak Yeni, saya sudah siap catatan. Saya ingin tanya-tanya berapa hal. Nah, yang pertama mungkin saya follow Mbak Yeni di Instagram, media sosial. Seperti banyak orang lainnya. Banyak kegiatan lagi, kegiatan macam-macam. Yang saya tahu sih Mbak Yeni sering jalan-jalan. Iya. Halan-halan. Halan-halan ya. Biar nggak stress gitu ya, Mbak. Yang terakhir ke Timur Tengah ya, Mbak? Iya, betul. Desember kemarin. Oh, baru Desember yang lalu. Betul. Kalau misalnya kita boleh tahu dan teman-teman yang lain juga bisa tahu, ada cerita yang menarik apa ya Mbak waktu di jalan-jalan di Timur Tengah kemarin? Jalan-jalan di Timur Tengah kemarin juga menarik ya. Karena memang pertama dalam masa pandemi. Yang kedua orang-orang yang saya temui juga orang-orang yang istimewa. Mereka mungkin kategorinya adalah mover and shakers di Middle East gitu ya. Salah satunya adalah crown prince dari Uni Emirat Arab, Muhammad bin Zayed. Beliau dianggap sebagai orang terkuat di dunia Arab pada saat ini. Lalu kemudian ke Saudi. Ketemu juga dengan salah satunya adalah sekjen dari Rabi Tuhal Alami Al-Islami. Jadi Liga Dunia Islam. Jadi beliau ini adalah seorang mufti ya. Namanya Sheikh Abdul Karim Aisyah. Nah beliau ini orang yang sangat dikenal sebagai sosok yang toleran. Jadi baik Muhammad bin Zayed atau panggilannya MBZ. Nama gaulnya ya? Nama gaulnya. Kayak nama mall. Iya mas kayak nama mall ya. Saya pikir enggak deh. Enggak jadi jangan nanti enggak lucu. Jadi beliau ini banyak membuat terobosan-terobosan. Demi untuk mempromosikan lebih banyak lagi toleransi di negaranya. Nah jadi buat saya itu seolah-olah sebagai sebuah penguat ya. Bahwa banyak hal yang telah kita lakukan di Indonesia ini sebetulnya memang trennya sudah benar. Dan mungkin kita kan sudah menjadi pionir ya. Minimal saya merasa gustur dalam hal ini. Ketika beliau membawa banyak apa namanya kebijakan-kebijakan maupun sikap pribadi beliau dalam mempromosikan toleransi. Sejak 40 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata justru dunia Arab sekarang mengikuti itu semua. Nah di Emirat ya misalnya Ina. Di sana ada kementerian toleransi. Oh iya. Jadi menterinya namanya Sheikh Anahyan. Saya berkali-kali ketemu beliau orangnya baik sekali gitu ya. Jadi bayangkan toleransi dicoba dibakukan dalam sebuah sistem untuk dipromosikan. Itu kan luar biasa. Lalu ada masjid. Masjid apa namanya? Masjid Siti Maryam di sana. Ya Umul Isha di sana kan. Tapi terjemahan bahasa Inggris yang menarik. Apa namanya? Masjid Mary, Mother of Jesus. Nah artinya kan mereka serius banget ini untuk mempromosikan toleransi di sana gitu. Mungkin kalau ada tokoh toleran, ada kementerian toleransi. Berarti sebenarnya isu tentang intoleransi itu gak hanya di Indonesia aja ya mbak ya? Betul. Di sana juga ada. Bisa cerita gak mbak? Kira-kira intoleransi di sana seperti apa sih? Intoleransi bukan cuma di sana tapi di seluruh dunia. Kalau menurut datanya Pew Research Center, memang ada kenaikan intoleransi di seluruh dunia. Dan radikalisme. Jadi kita melihat bahwa dengan adanya fenomena identitas politik yang menguat, maka identitas keagamaan juga menjadi platform yang dipergunakan orang untuk mendominasi masyarakat. Yang kemudian salah satu ujungnya adalah intoleransi. Karena dia berusaha mendefinisikan dirinya. Ini Mas Gaffer mungkin lebih paham ya dinamika sosial politiknya ya. Berusaha mendefinisikan dirinya dengan menggunakan simbol-simbol agama, sukuan, ras, dan lain sebagainya. Efeknya adalah mengeksklusi kelompok lain. Nah itu yang saya lihat. Nah apa namanya intoleransi di dunia yang menguat itu tentu harus dijawab. Dengan upaya-upaya untuk memastikan bahwa mereka bukan menjadi narasi yang paling kuat, bukan menjadi suara yang paling dominan di tengah masyarakat. Kira-kira gitu. Mungkin sebelum nanti ke Mas Gaffer, saya mau ngasih tahu anak-anak gaul jakso ini bahasa gaulnya adalah identity politics alias politik identitas. Betul, betul. Kan Mbak Yeni anak jakso ya? Saya anak jakso. Jadi saya terjemahkan ke bahasa anak jakso. Nah Mbak Yeni, tapi persoalan utamanya apa sih sebenarnya? Kan ini meningkat nih intoleransi di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia kan? Kita kan khawatir, ini Indonesia kok jadi intoleran banget. Padahal kita biasanya adalah bangsa yang toleran. Yang punya tradisi-tradisi yang sangat toleran. Tapi ternyata kan ini fenomena global, bahwa intoleransi meningkat. Inti masalahnya apa sih menurut Mbak Yeni dari melihat ke seluruh dunia itu? Kalau Yeni kan melihatnya jakso aja. Mbak Yeni kan sudah belahan bumi selatan, belahan bumi utara udah dilihat. Ini apa masalahnya? Tergantung konteksnya. Kalau konteks politik maka jelas sekali bahwa ada kepentingan untuk menguasai sumber daya. Sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya alam. Itu dengan menggunakan identitas politik, bisa menggunakan jubah agama, bisa menggunakan kartu ras, kartu etnik, dan lain sebagainya. Jadi itu jelas sekali. Hanya untuk lebih dominan, dan kemudian juga isu-isu ras, isu-isu agama, dan lain sebagainya. Ini adalah isu sensitif yang sangat efektif dipakai untuk melakukan konsolidasi. Karena dia berhubungan langsung dengan perasaan emosi. Masyarakat ketika disodorkan dengan isu agama, dengan isu identitas lainnya, yang sensitif, yang emosional, mereka nggak mikir. Langsung ikut. Langsung bisa merasa ini benar, ini salah. Betul. Itu terjadi di seluruh dunia kan Mas Gaffar? Di Amerika apalagi kuat sekali pada saat ini. Dewasa ini kelihatan betul. Betul. Dan lebih ke arah ras. Walaupun Donald Trump juga pakai isu agama. Apa namanya, mencoba untuk menyudutkan muslim misalnya. Nah, tapi ada juga isu di mana memang ada perang ideologi. Perang ideologi bahkan intraagama. Dalam satu agama kita lihat ada kelompok-kelompok yang ingin agar cara beragamanya itu menjadi yang diterima oleh semua. Yang paling dominan. Dan kemudian punya kecenderungan menyalahkan orang lain yang tidak mengikuti caranya beragama. Dan mereka memaksakan loh. Dan mereka memaksakan. Itu ada juga gitu. Nah, contohnya misalnya ya, kalau yang gabung, ada juga yang gabungan dua-duanya. Misalnya siapa? Misalnya ISIS. Gitu. Apa namanya? ISIS, dia menggunakan isu agama, tapi ini juga isu politik. Jadi, itu yang menurut saya berbahaya sekali. Kalau kemampuan kelompok moderat untuk menyeimbangi kelompok radikal ini, seperti apa sih menurut penglihatan bahaya ini di konteks global ini? Jadi, memang kelompok moderat, saya percaya bahwa kelompok moderat itu jumlahnya lebih mayoritas di seluruh dunia. Selalu ada kantong-kantong moderat di seluruh dunia. Karena sekarang kan dengan globalisasi, tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah monoteistik berdasarkan satu agama saja. Di Eropa, walaupun dia berdasarkan ajaran Judeo-Christianity, tetapi ada kantong Islam. Di Amerika juga begitu. Di Indonesia, di mana mayoritas kita Islam, tetapi ada kantong-kantong Kristen, Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Nah, tidak ada satu negara pun di dunia yang berdasarkan hanya satu agama saja. Kan kira-kira begitu. Nah, namun masalahnya adalah pada komitmen. Dan kemampuan untuk mengkonsolidasi diri. Jadi, kelompok moderat itu kecenderungannya memang lebih relax dalam beragama. Relax apa tuh ya? Setengah-setengah ya. Kelompok radikal itu bangun tidur, ibaratnya begitu ya. Sudah mikir, hari ini saya mau jihad atau saya mau berbakti kepada Tuhan, dalam tanda kutip, seperti apa ya? Apakah saya perlu meretweet konten yang isinya merefleksikan apa yang saya percaya? Apakah saya harus menyumbang untuk gerakan-gerakan yang mempromosikan sikap atau nilai yang saya percayai? Dan lain sebagainya. Bangun tidur sudah begitu. Sementara orang moderat, bangun tidur kan nggak mikir mau jihad. Bangun tidur ya beribadah, kemudian sarapan, siap-siap mau kerja, siap-siap mau sekolah, mau ke pasar, dan lain sebagainya. Beda. Prioritasnya berbeda. Inilah yang kemudian membuat outputnya juga berbeda. Nah, tetapi saya percaya bahwa kaum moderat sebetulnya ketika dikonek, ketika dihubungkan satu sama lain, mungkin bisa membuat kekuatan yang jauh lebih powerful untuk menangkal radikalisme dan intoleransi. Soal koneksi ini. Iya, soal koneksi. Biar kayak Nokia gitu. Connecting people. Ini connecting kelompok moderat dan radikal tadi ya, Mbak. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Yeni, kira-kira bagi Mbak Yeni sendiri, strategi apa sih? Mbak Yeni kan di dalam memiliki peran, di luar juga memiliki peran. Nah, kalau menurut Mbak Yeni, kira-kira strateginya seperti apa ya, Mbak? Biar konektivitas itu bisa terjalin gitu. Yang pertama adalah narasi yang harus dibangun bersama-sama. Narasinya harus sama ya. Karena apa? Gini, kelompok garis keras itu selalu narasinya sangat simplistik hitam-putih. Dan biasanya cenderung membelah. Gitu ya. Jadi, apa namanya, orang agak susah karena hitam-putih. Either you're with us or you're against us, kan kira-kira gitu. Lu temen gue atau lu musuh gue, kan cuma begitu. Sementara orang moderat kan lebih bervariasi. Nah, kemudian dengan menggunakan bahasa yang juga simplistik. Misalnya nih, gampangnya kalau dalam kampanye soal suatu hal misalnya. Ini un-Islamic, ini un-Christian gitu. Mereka gampang sekali memberikan label terhadap suatu hal. Karena nggak mikir juga itu labelnya. Karena nggak mikir, betul. Sementara kita kan nggak seperti itu. Kita tidak gampang memberikan label kepada suatu hal bahwa ini bertentangan dengan ajaran agama. Ini apa namanya, orang yang seperti ini bukan seorang Kristen atau yang baik misalnya gitu ya. Tidak cinta Yesus atau apalah gitu. Nah, kalau orang moderat nggak seperti itu. Sementara radikal, gampang sekali memberikan label. Sehingga gerakan mereka menjadi sangat terkonsolidasi. Ini menodai Islam, kata mereka. Waduh, langsung nyambung ini. Padahal orang belum tentu tahu isinya apa. Ini menodai agama. Namanya di Amerika juga sama. Narasi yang dibangun sangat simplistik. Misalnya, anti-vaksin katakanlah. Itu anti-vaksin di Islam, anti-vaksin di Kristen, anti-vaksin di Buddha. Mirip argumennya. Pertama, ini nggak ada di Quran. Ini nggak ada di Bible. Gitu mereka ngomongnya. Mirip sekali semuanya. Nah, jadi saya pikir-pikir ini bukan masalah agama. Tetapi lebih ke arah interpretasi orang terhadap ajaran agamanya sendiri. Ini sikap. Nah, jadi persoalannya berarti kelompok radikal itu mudah terkoneksi. Sementara kelompok moderat sulit terkoneksi. Kecuali ada upaya-upaya secara serius yang dilakukan untuk mencoba menjembatani. Dan membuat koneksi. Mendatangi, kemudian membangun kesepahaman, kemudian membangun narasi bersama. Dan itu harus dilakukan kalau kita mau menjadi kekuatan yang besar. Kelompok moderat di mana-mana selalu, biasanya selalu merasa kesepian. Kelompok moderat selalu kesepian. Karena mereka disudutkan. Oke. Jadi kelompok moderat Islam misalnya gitu ya, yang terutama yang mungkin kategorinya lebih ke arah sekuler. Mereka merasa sendiri ketika harus berhadapan dengan narasinya kelompok garis keras yang puritan, ya saya lebih puritan, yang membawa-bawa dalil agama disertai dengan kutipan-kutipan dari ayat suci. Di mana-mana nih. Nah, kecuali dia dikonekkan dengan kelompok moderat yang lainnya. Dan yang kemudian bisa memberi dia pemahaman bahwa, oh teman saya banyak. I'm still a good Muslim. Walaupun saya practicing, apa namanya, dengan cara seperti ini gitu. Nah, kadang-kadang, makanya sekarang kan banyak sekali desakan harus berpakaian dengan cara tertentu, harus sembayangnya dengan cara tertentu, harus berelasi dengan orang lain dengan cara tertentu. Pressure-nya keras banget. Nah, kalau dia merasa sendiri, dia bisa ikut arus. Tapi kalau dia merasa teman-temannya banyak di dunia lain kok, orang yang toleran, yang moderat, yang berproses dengan dirinya sendiri gitu ya, dengan prosesnya secara alami, itu banyak kok. Nah, ini yang harus kita konekkan nih. Saya tadi sempat berpikir waktu Mbak Yeni bilang tentang hitam putih, either you're with us or against us. Itu sebenarnya mengingatkan kita dengan war on terror ya Bush dulu kan. Iya, betul. Dan kemudian saya merefleksikan lagi apa yang barusan Mbak Yeni jelaskan, sebenarnya mungkin konektivitas itu bisa dilakukan kalau kita menghapuskan yang hitam dan yang putih, either-nya tadi, tapi mengganti dengan we're in this together, kayak memasuki era Obama. Iya, karena kan life is not simplistic. Exactly. Life is full of complications gitu ya, istilahnya anak-anak jaksel gitu kan. Gak ada orang tuh yang sangat hitam putih dia baik atau jahat. Makanya kan selalu ada proses gitu. Nah, jadi demikian juga dengan cara kita mandang masalah. Nah, artinya bahwa kita harus menyediakan ruang untuk saling memimbing satu sama lain, untuk saling bergandengan tangan, untuk mengingatkan satu sama lain, tapi dengan bilma'ruf, dengan cara yang baik kira-kira gitu. Berdakwah boleh, berdakwah boleh, tetapi caranya tentu harus baik. Tidak memaksakan kehendak. Kalau orang lain kemudian ternyata belum bisa menerima apa yang kita percayai, sudah itu prosesnya dia, gitu. Berdakwah tanpa menyudutkan yang lain. Nah, itu bagus banget. Bisa buat ini, slogan. Buat slogan. Ditaruh di belakang truk. Berarti itu yang selama ini menyebukkan Mbak Yeni ya, mengkoneksikan kelompok-kelompok moderat di belahan bumi gitu. Betul, betul. Itu juga yang membuat publik bertanya, kemana sih Yeni Wahid kok di politik Indonesia sekarang seperti menahan diri gitu? Iya, betul. Saya merasa bahwa peran saya yang sesungguhnya itu mungkin lebih banyak harus meneruskan perjuangan Mbah, Mbah Buyut, Eyang, sama Bapak, tapi dalam konteks internasional. Artinya membawa nilai yang mereka bawa selama ini ke kancah internasional untuk lebih memberikan inspirasi. Apapun organisasi Islam yang didirikan oleh Mbah Buyut, itu jelas punya posisi penting di dunia. Nah, ini bagaimana mengamplifikasi suara yang selama ini kita perjuangkan untuk kebaikan dunia. Oke. To make a better world. Gitulah kira-kira. Outward looking lah. Betul, outward looking. Iya, soalnya kalau di Indonesia, kalau secara domestik gitu kan sudah banyak yang ngurusin, Mas Ghaffar. Iya, betul, betul. Nanti ikut ngurusin dikira pengen jadi apa lagi gitu. Wah, iya. Nanti terlalu, dan terlalu restriktif. Oke. Sementara kita melihat bahwa persoalan saat ini dengan globalisasi itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan konvensional seperti dulu. Batas negara kan sekarang seolah sirna. Iya, betul. Iya kan, persoalannya menjadi begitu besar karena ada konektivitas online. Iya, iya. Nah, jadi nggak bisa diatasi hanya negara saja. Sekarang banyak teman-teman aktivis, Islam toleran, Kristen toleran, dan lain sebagainya yang sudah melanjutkan perjuangan guzur di dalam negeri. Nah, tugas saya adalah membawa nilai-nilai yang diusung terutama lewat Mahdatul Ulama kemarin gitu ya ke luar negeri. Oke. Untuk bisa berdialog misalnya dengan kelompok-kelompok lain. Saya senang karena dalam perjumpaan saya, saya ketemu syekh-syekh yang sangat modern, yang sangat progresif. Ada Syekh Bentunes di Al-Jazair, pengikutnya banyak sekali gitu ya. Jutaan di Eropa dan di Timur Tengah. Lalu ada, itu tadi, Syekh Alisa dari Rabi Taha Al-Alam Islami itu. Itu juga orang yang sangat-sangat moderat. Saking moderatnya bahkan organisasinya itu seringkali menyumbang untuk yatim piatu misalnya. Tapi bukan muslim. Oke. Jadi tidak dibatasi oleh agamanya ya. Padahal ini adalah syekh Saudi yang sangat terkenal. Sangat-sangat mumpuni. Dianggap alim sekali. Ilmunya luar biasa gitu. Tapi justru menyantuni orang agama lain. Saya pikir, wah Indonesia boleh juga. Kita udah mulai tren ini sejak lama. Artinya kita boleh berbahagia diri dong. Jangan malah ngikut-ngikut yang radikal gitu. Betul. Nah itu justru yang mesti kita teruskan gitu mas. Siap. Ina ada last question nggak? Sudah sih. Saya sudah mencatat. Saya sudah punya banyak catatan. Dia memang disiapkan untuk mencatat apapunnya. Notulensi. Senat. Wah itu berat sekali ya. Tapi ya perannya ya. Yang dibayangkan oleh Mbak Yeni untuk melanjutkan Kiprah Gusdur. Tapi kali ini dalam kancah global. Betul. Pertanyaan terakhir dari saya. Tantangannya sebesar apa kira-kira itu? Tantangannya harus bayar tiket pesawat yang mahal. Tentunya gitu ya. Besar sekali ya Mbak. Iya betul. Lalu meninggalkan keluarga. Tentunya dalam perjalanan-perjalanan di luar negeri gitu ya. Tapi saya kan orangnya positif mas. Jadi saya mau fokus kepada hal yang positif saja. Ini sangat bagi saya menggairahkan. Bertemu orang-orang yang like-minded. Yang pikirannya sama. Apa namanya? Berjuang di tempatnya masing-masing. Untuk menguatkan komunitasnya masing-masing. Dan kita semua kemudian ini menjadi pasukan-pasukan kecil di mana-mana. Di seluruh dunia gitu ya. Connected gitu by pikiran yang sama, nilai yang sama. Untuk membuat dunia ini lebih baik bagi semua. Gitu. Kita dukung deh pokoknya ya. Semangat. Ina siap mendukung. Bagi saya mas Gavar yang paling utama. Inilah wujud atau manifestasi dari dakwah saya. Sebagai seorang muslim, saya ingin agama saya tidak dianggap sebagai agama yang lekat dengan kekerasan dan radikalisme. Nah, di luar negeri masih banyak image macam itu. Jadi ini upaya saya untuk mengedukasi dunia bahwa Islam itu tentang perdamaian. Itu jadi apa namanya, aslim taslam gitu kira-kira. Jadi Islam itu tentang berserah. Islam itu tentang mengikuti kandak ketuhanan. Tapi kandak ketuhanan itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi semua. Kira-kira gitu. Jadi ada satu nilai lagi yang memang ada di keluarga kita dan diperjuangkan oleh semua tokoh. Kira-kira begitu ya. Dan itu menarik karena benang merahnya ada walaupun artikulasinya berbeda. Misalnya, ini kita bicara soal kestaraan. Jadi Mbak Hashim, kestaraan yang beliau coba wujudkan itu adalah kestaraan pendidikan untuk anak-anak pribumi. Mbak Hashim kan hidupnya zaman Belanda. Pada waktu itu kalau bukan kalangan ningrat, tidak bisa mendapatkan ases pendidikan. Maka beliau kemudian membuat institusi pendidikan berbasis agama. Supaya anak-anak pribumi yang netabene muslim kemudian bisa mendapatkan ya pendidikan lah. Yang layak bisa hidup dengan lebih baik kira-kira begitu. Nah, Mbak Wahid juga mengusung kestaraan. Kestaraannya apa? Memberikan akses kepada anak-anak perempuan. Untuk bisa mengenyam pendidikan. Dan kemudian beliau juga membuka kurikulum di Tebuireng, penduduk pesantin Tebuireng itu, untuk lebih terguka mengajarkan beberapa kurikulum ilmu non-agama. Untuk memberi bekal kepada anak-anak agar bisa hidup dengan lebih baik. Dan selain itu ketika Mbak Wahid jadi Menteri Agama, beliau juga memberikan ruang kepada hakim perempuan. Nah, itu menurut saya luar biasa sekali yang beliau lakukan. Ini diartikulasikan lebih lanjut lagi oleh Gustur dengan kestaraan bagi semua warga. Baik dia mau latar belakang agamanya apapun, etnisnya apapun, semua setara di mata hukum. Dan harus mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang. Artinya mereka berhak merayakan kulturnya, mereka boleh punya kesempatan untuk mengabdi buat negara kita misalnya. Jadi makanya beliau kemudian memberikan ruang untuk teman-teman dari Indonesia Timur, di kabinet, dari Ketunan Tionghoa, dan lain sebagainya. Ini benang merah yang menurut saya juga harus saya perjuangkan ke depannya. Nah, Ina pasti ingin tahu nih, kesetaraan versinya Yeni Wahid itu apa kira-kira? Kalau saya pada saat ini lebih banyak fokus pada kesetaraan secara ekonomi. Jadi memberikan akses permodalan dan pelatihan ekonomi untuk masyarakat kita yang memang belum mendapatkan akses kapital, misalnya akses permodalan, lalu dia tidak bisa berkontribusi secara maksimal karena misalnya dia adalah orang-orang yang masih unbankable, kan masih ada seperti itu. Jadi kami bikin program namanya Peace Village atau Desa Damai, bekerjasama dengan UN Women, ini badan PBB yang concern soal perempuan gitu ya, untuk memfasilitasi ibu-ibu di tingkat komunitas, berdaya secara ekonomi, lalu berdaya secara hakiki, artinya mereka suaranya didengar, diberikan training agar suaranya bisa didengar dengan masyarakat, ikut menentukan ini dana desa mau dipakai apa sih, dia bisa ikut berkontribusi, berdialog dengan kepala desa, punya keberanian misalnya gitu ya. Lalu juga training soal peace building, mekanisme pembangunan toleransi dan pembangunan sikap damai di tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk perempuan aja atau semuanya? Awalnya tadinya perempuan, tapi kemudian Pak Kades juga terlibat, bapak-bapak juga terlibat, jadi seluruh desa, makanya jadinya Peace Village gitu. Itu upaya saya untuk menghadirkan kesetaraan. Nanti informasi Peace Village lebih lengkap ada di sini. Siap. Check it out guys. Baik, terima kasih Mbak Iyaini. Nah, saya kira teman-teman semua, kita sudah melihat bahwa dengan bekal warisan nilai-nilai keluarga yang sudah kita diskusikan di sesi pertama, Mbak Iyaini Wahid kemudian mendefinisikan perannya itu adalah untuk mengkoneksikan kelompok-kelompok moderat yang selama ini cenderung tercerai-berai. Sementara di hadapan mereka ada kelompok radikal, kelompok-kelompok radikal tidak cuma satu, yang satu sama lain itu selalu mudah terkoneksi. Tentu saja bebannya berat ini untuk menggambar garis-garis penghubung ini. Satu sama lain, kita berharap Mbak Iyaini tidak lelah dengan peran ini, dan kita semua saya yakin akan terus mendukung upaya seperti itu. Karena itulah yang sebenarnya dibutuhkan di seluruh dunia. Terima kasih Mbak Iyaini atas kehadirannya, atas sharingnya dengan kita. Terima kasih Ina atas insight-nya. Terima kasih sudah diajak ngobrol. Terima kasih Ina. Saya juga senang. Sudah senang dikenalkan ke Mbak Iyaini. Sudah. Dan atas kutipan-kutipan yang keren tadi. Untuk belakang truk. Belakang truk, kalau mau foto kamu ditampilkan juga bisa. Siap, cocok. Dilukis. Baik, terima kasih Mbak Iyaini sekali lagi. Saya kira kita tutup sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi lain kali, di lain kesempatan, dan di lain topik yang juga akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sahabat Polgolf, demikianlah Polgolf Talk kita kali ini. Sudah kita ikuti dua seri perbincangan dengan Iyaini Zanuba Wahid. Iyaini telah menceritakan bagaimana dia melihat peran yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Bagaimana peran itu disetelkan oleh Kiai Haji Wahid Hashim. Dan bagaimana Gusdur atau Abdurrahman Wahid meluaskannya. Kini, Iyaini ingin membawa langkah itu lebih jauh ke depan dengan menjadi penghubung titik-titik yang berserak dari kelompok keagamaan moderat di seluruh dunia. Mari kita ikuti terus kiprahnya. Dan ikuti pula episode berikutnya di media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Sampai jumpa. Sampai jumpa.